Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Siapa nih di antara teman-teman yang jadi panitia kelas, BEM, OSIS, HIMA, atau kepanitian lainnya? Nah, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain perkenalan anggota divisi organisasi Tonton bisa lihat dulu nih hasil desainnya kayak gini nih teman-teman Dan semuanya ini menggunakan Canva Free aja Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, Tonton bisa masuk dulu aja ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kalian klik dulu yang social media Disini kita akan pakai template Instagram Story Untuk template Instagram Story ini 1080 x 1920 pixel Setelah Tonton masuk ke blinkpad seperti ini Nah, kalau misalkan biasanya kita pakai latar belakang yang berbeda Entah itu kita ganti warnanya Hari ini aku mau ambil tema latar belakangnya itu yang polos aja Warna putih nih teman-teman Supaya nanti fokusnya itu akan ke anggota-anggotanya Tetap profesional tapi juga minimalis dan kreatif nih teman-teman Karena kita udah nggak perlu atur lagi bagian latar belakangnya Kalian bisa langsung klik aja elemen Kemudian kita klik shape Kita ambil shapenya itu yang kotak Kita perbesar dulu kira-kira seperti ini Kita lebarin sedikit kira-kira seperti ini Kemudian kalian pindahin dulu ke bagian atas sedikit Kita rotate sedikit teman-teman Supaya dia nggak monoton banget Kemudian kalian copy paste menjadi tiga bagian Oke deh teman-teman Kita udah punya tiga shapenya Sekarang kita mau ubah warna dari masing-masing shapenya ini Sebenarnya teman-teman bisa ubah aja tone warnanya itu Sesuai dengan keinginannya kalian Atau kalian juga bisa ikutin kode-kode warna Yang aku pakai di desain kali ini Untuk shape yang pertama Kita ganti dulu kode hexnya itu Dengan kode hex 7C 7D BB Kemudian shape yang kedua Kita ganti dulu BB 7C 9 5 Kemudian yang ketiga Kita ganti dengan BB 9C 7C Oke deh teman-teman Sekarang aku udah punya tiga warna Yang menggambarkan tone yang sama nih teman-teman Kuncinya adalah Kalau misalkan teman-teman memilih warna Kalian bisa tentuin dulu Tonenya seperti apa Apakah mau warna pastel semua Atau mungkin warna yang tipe-tipe dark color Atau yang tipe-tipenya itu yang bold kreatif gitu nih teman-teman Jadi kalian bisa tentuin dulu Baru nanti pilih si kode-kode warnanya ya Kalau sudah Kalian bisa upload dulu aja Foto yang mau kalian pakai Di dalam desainnya kalian Kalau misalkan teman-teman udah pakai Canva Pro Kalian bisa upload aja fotonya Kemudian nanti Kalian hapus area dari fotonya kalian itu Dengan klik edit foto Dan kalian klik background remover Tapi kalau misalkan nih teman-teman pakainya Canva Free Tenang aja kalian jangan upload dulu nih fotonya kalian Tapi kalian masuk dulu ke bagian apps Terus kalian cari background eraser Kalian klik apps yang satu ini Kita klik Baru deh Nanti kalian klik dulu choose while Kalian pilih aja foto dari anggotanya kalian Kita masukin aja misalkan yang ini Terus kalian klik aja remove background Oke deh teman-teman Disini aku udah punya Tiga foto yang mau aku masukin Kedalam masing-masing shape nya Sekarang Teman-teman bisa atur aja Posisi dari masing-masing foto tersebut Misalkan nih Yang paling atasnya itu Yang jadi ketua divisinya Yang keduanya itu Wakil ketua divisinya Baru yang terakhir anggotanya Misalkan kayak gitu Itu boleh Atau kalian juga cuma mau masukin Tentang anggota-anggotanya aja Itu juga bebas ya teman-teman Kalian bisa masukin aja Sesuai dengan keinginannya kalian Nah disini Yang paling atas Aku mau bikin yang versi cowoknya Kemudian yang kedua disini Di sebelah kanan Baru yang ketiga Di sebelah kiri lagi Jadi kita buat dia itu selang-seling Entah itu mau mulai dari kanan dulu Atau yang kiri dulu ya teman-teman Untuk case yang satu ini Aku mulainya dari sebelah kiri dulu Kiri, kanan, kiri lagi Setelah kalian taruh foto-fotonya Kalian sesuaiin lagi nih Rotasinya Mengikuti shape yang udah Kalian taruh sebelumnya Kita atur dulu rotasi dari fotonya Perpotongannya kita pasin dulu ya Sama shape-nya Kita turunin sedikit Supaya dia menyatu dengan framenya Kita atur lagi rotate-nya Kemudian kita atur lagi posisinya Udah rapi nih teman-teman Selanjutnya kita akan masukin nama-nama Dari anggotanya Untuk bagian-bagian namanya Kalian klik dulu text Kemudian kita klik heading Terus teman-teman masukin dulu namanya nih teman-teman Yang pertama misalkan Anton Untuk font-nya aku mau pakai font Poppins aja Disini kita buat Namanya itu uppercase Supaya semuanya itu dengan huruf besar Kita perbesar dulu Kemudian kita taruh di sebelah kanannya Kita rotate Disini kita kasih text color-nya itu warna putih Kopi paste Kiara Yang ketiga Levana Untuk namanya udah selesai nih teman-teman Selanjutnya kita masukin penjelasan dari masing-masing anggota ini Ada dua penjelasan yang bisa kalian masukin Yang pertama penjelasan tentang statusnya itu di bagian kepanitiaan ini Apakah dia jadi ketua divisi Atau dia jadi wakil, sekretaris, dan lain sebagainya Yang kedua Kalian juga bisa masukin jurusan dari masing-masing anggotanya Kalau seandainya mereka ini dari jurusan yang berbeda Contoh nih Anton ini aku masukin dengan subheading Kita kasih poppins juga ya teman-teman font-nya Tapi boldnya aku matiin Dan aku kasih italic Jurusannya itu Sistem Informatika Angkatan 2019 Misalkan kayak gitu ya Kita taruh di bagian atas Kita atur rotasinya Oke Kemudian copy paste lagi Akuntansi 2020 Kita pasin dulu Tekstnya itu Supaya di bagian tengah dari shape-nya ya teman-teman Yang ketiga Misalkan Sastra Indonesia Tahun 18 Kita taruh di Setelah itu Kalian bisa klik lagi heading Kemudian kalian masukin namanya itu Permasing-masing anggota yang udah kalian masukin Yang pertama Namanya itu Anton kan ya Kita tulis aja Anton 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 Kita buat tiga baris ya teman-teman Kita copy Kemudian paste Paste Kita udah buat Jadi tiga baris Kemudian kita perbesar Kita taruh di bagian dari Shape-nya Perbesar aja kayak gini teman-teman Terus kita klik position Klik backward Klik forward sekali Berarti dia sudah di paling belakang Terus klik transparansi Dan kita turunin transparansinya itu menjadi 10 Kita perbesar lagi Terus kita pasin deh Jadi bagian shape-nya itu Ada tekstur nama Antonnya Terus yang kedua Kita copy paste Terus kita ganti deh Kiara 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 Kita copy Terus paste Paste Copy paste Ini kita klik position To back Terus klik forward Satu kali Levana 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 Copy Paste Paste Klik lagi position To back Kemudian klik lagi Forward Supaya dia tetap di bagian belakang ya teman-teman Oke deh Untuk tiga bagian nama dari anggotanya kita Sudah semuanya dimasukin nih teman-teman Kemudian di bagian bawahnya Kalian bisa tulisin nama divisinya Contoh nih Disini aku mau ambil divisinya itu Divisi acara Kita tulisin aja Divisi acara Kita perbesar dulu Kemudian kita taruh di bagian bawah Disini kita ganti dulu Text color nya Dengan salah satu warna Dari pilihannya Mau pakai yang ini Kemudian kita turunin sedikit Transparansinya ya teman-teman Kita taruh di 50 Kemudian copy paste bagian text nya Dan kita akan ganti jenis font nya Untuk jenis font nya Disini aku mau pakai yang namanya Halimum Waduh Disini dia berubah jadi Full capital ya teman-teman Kita ubah dulu jadi Campuran capital Dan huruf kecil Cara Divisi acara Untuk text yang satu ini Transparansinya Bukan 50 lagi teman-teman Tapi kalian fullin aja Jadi 100 Terus kita perkecil sedikit Kita taruh di bagian Bawahnya Setelah di bagian bawahnya Udah kalian tulisin Nama divisinya Di bagian atasnya Sisa kalian masukin aja Logo universitas Ataupun logo Kepanitiannya kalian Dan tara Sudah deh selesai teman-teman Kalau misalkan kalian sudah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau misalkan kalian pengen kasih animasi Juga boleh banget nih Kalian sisa klik aja page nya Terus kalian kasih animate Dan kalian atur aja Apa animasi yang mau kalian pakai Contohnya nih Mau yang simple aja nih Kayak gini Itu juga boleh banget teman-teman Atau kalian mau pilih yang lain Yang pen Kayak gini juga boleh Kalau kalian kasih animasi Berarti kalian downloadnya itu Sebagai MP4 video Yang ini ya teman-teman MP4 video Nah Yuk teman-teman Bikin juga versinya kalian Perkenalan anggota Kepanitiannya kalian nih Jangan lupa tag aku Hasil desainnya kalian Di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di At Kanyoni C-A-N-I-O-N-Y nya 2 Thank you semuanya Yang sudah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Jangan lupa juga Untuk share informasi video ini Ke teman Ataupun keluarganya kalian Yang lagi belajar Canva Supaya kita bisa Belajarkan Canva bareng-bareng Kalau misalkan Tonton ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis aja Di kolom komentar Thank you for watching Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.